Intro Yang pertama disini untuk listening comprehension yang short dialect Focus on the last line and restate with synonym Fokuslah pada pembicara kedua dan nyatakan dengan padanannya Beberapa strategi yang harus dikuasai oleh calon peserta ujian adalah Yang pertama disini kata kunci dari soal short conversation seringkali terletak dari ucapan pembicara kedua Sesuai dengan temanya focus on the second line berarti fokus pada pembicara kedua Kemudian yang kedua jawaban dari soal merupakan kalimat yang maknanya sama Maknanya sama bukan terdengar sama Sekali lagi saya ulang jawaban dari soal merupakan kalimat yang maknanya sama Bukan terdengar sama dengan ucapan pembicara kedua tersebut Jadi ketika audio diputar pembicaranya ada dua speaker pertama dan speaker kedua Jadi fokusnya pada orang kedua speaker kedua orang terakhir Nah apa yang didengar jangan langsung dipilih di opsi Tetapi apa yang didengar cari padanannya yang memiliki makna sama Intinya adalah mencari padanan atau sinonim dari kalimat yang dimaksud oleh pembicara kedua Sekarang kita akan berlatih pada satu contoh disini Misal pada saat audio diputar Anda sebagai peserta ujian mendengar Steve is something the matter you don't look very good Ada apa Steve kamu tampak kurang sehat Oh I'm feeling a little sick today I am feeling a little sick today Yang Anda dengar pada saat itu adalah a little sick Ingat apa yang terdengar jangan dipilih tetapi cari pada nanya Nah disini apa yang memiliki kedekatan dengan kata a little sick Kita lihat dalam opsi ada kata a little sick Ya kalau disini artinya sedikit tebal Padahal di atas agak sakit Berarti dari sini padanan dari kata a little itu adalah a bit Sedangkan kata sick padanannya adalah ill Jadi dari sini jawaban yang benar untuk soal contoh berikut adalah opsi A He is a bit ill Seperti itu Bisa? Oke Terima kasih telah menonton!